Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din Pemirsa TV Edukasi dan sahabat rumah belajar yang dimuliakan Allah Ada pun tema kultum kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Adab-adab dalam membaca Al-Quran Pemirsa dan sahabat rumah belajar Al-Quran adalah Firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantaran Malaikat Jibril Dan membacanya adalah sebuah ibadah Apalagi di bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Tentu sudah semestinya bagi kita orang-orang muslim Di bulan Ramadan ini Syahrul Quran ini bagi kita untuk memperbanyak Membaca kalam ilahi ini Tentu membaca Al-Quran Tidak sama dengan membaca Kitab-kitab lainnya Atau buku-buku lainnya Seperti novel, koran, majalah, dan lain sebagainya Al-Quran memiliki adab-adab Yang harus kita perhatikan ketika membacanya Apa saja sahabat rumah belajar Adab-adab dalam membaca Al-Quran tersebut Nah kali ini kita akan membahas Yang pertama adab dalam membaca Al-Quran Adalah niat kita yang bersih dan ikhlas Hanya mengharapkan ridha Allah SWT Ketika kita mengawali dalam membaca Al-Quran Yang terbesit di hati kita adalah Hanya untuk mendapatkan keriduan Allah SWT Tidak ada pikiran Tidak ada niat yang baik Apakah untuk disanjung oleh orang-orang Apakah ingin dipuji dan dipuja Sebagai orang-orang yang rajin dalam membaca Al-Quran Yang kedua yang harus kita perhatikan Ketika dalam membaca Al-Quran tersebut Mulut yang bersih Tentu kita harus memperhatikan Kebersihan Rongga mulut kita Sebagai sarana bagi kita Untuk membaca kalem suci ini Sahabat rumah belajar Yang dimuliakan Allah Lalu apa adab berikutnya Adab membaca Al-Quran Yang ketiga adalah Pastikan diri kita Pribadi kita dalam keadaan suci Dari hadas dan najis Nah karena itu Usahakan Sebelum kita membaca Al-Quran itu Kita dalam keadaan berunduk Kemudian Yang keempat Adab dalam membaca Al-Quran tersebut Di tempat yang juga bersih Kita tahu bahwa Al-Quran Adalah Kalem suci Dan kita membacanya Tidak di seberang tempat Adab berikutnya itu adalah Ketika kita membaca Al-Quran Hendaklah kita Menghadap ke Qibla Kemudian yang keenam Adab dalam membaca Al-Quran Ketika kita memulai membaca Al-Quran tersebut Maka awalilah Bacaan kita tersebut Dengan berta'awz kepada Allah SWT Memohon perlindungan kepada Allah SWT Dari syaitan-syaitan La'natullah Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surah An-Nahal A'udzubillahimina syaitanur wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izakura'at al-Quran Fasta'izbillahimina syaitanur wajim Dan apabila engkau membaca Al-Quran Maka berlindunglah kepada Allah SWT Dengan dari godaan syaitan La'natullah yang terkutuk Dengan ucapan Dengan bacaan A'udzubillahimina syaitanur wajim Kemudian setelah itu Awalilah Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Akhir yang ke-8 Sahabat rumah belajar semuanya Mari kita membaca Al-Quran Dengan penuh kehusukan Menghadirkan hati Menghadirkan pikiran kita Kepada apa yang dibaca Dan mentandaburi Memahami Apa yang dibaca Sahabat rumah belajar Dan pemirsa Tipi edukasi yang dimuliakan Allah SWT Demikilah beberapa adab kita Di dalam membaca Al-Quran Mungkin hanya ini Tausiyah kita pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan dan kesalahan Wabillahi taufiq walihidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian